selamat menikmati perjalanan kita mulai dari exit tol malang dari sulabaya exit tol terakhir kalau anda jalan-jalan ke malang turunnya terakhir disini nah sebelah kiri itu alam belitar kepanjan, gondang legi atau pantai-pantai balai kambang pantai-pantai selatan itu alamnya ke sebelah kiri nah disini kita beloknya ke kanan kalau lurus itu ke balik kota sebagai informasi tau surabaya malang kalau dari atap dari japanan nah kpx tol malang ini biayanya Rp 56.000 nah setelah itu ini nanti kita lurus depan itu kalau gak salah ada pertigaan nah pertigaan ini nanti kita beloknya ke kanan, ke arah ke jamatan tumpang tumpang arahnya sama dengan arah ke semeru nah dari sini tuh arahnya lurus terus lurus ngikuti dalan nanti makan di suwe-swe mending video ini tak cepat noai pen ka suwe-swe selamat menikmati 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 enak sih disini buat nongro ngerindang suasana nih patungnya juga banyak disini patung patung ada miniatur miniatur candi nah itu candi nih nanti tak kesana sih aku bingung ngerti disana ada apa sih sekelilingin disitu tuh tadi tempatnya emang didominasi sama taman-taman kayak gini taman ada riding walk buat jogging track nah ini candi yang tadi aku berusaha aku pingin kesana pingin tahu disana ada apa sih ini aku kesini pas weekday lor tadi sepi enak ini sepi pas weekday ketepakan pas berai sih jadi bisa menikmati suasana emang liburan ini aku enak pas weekday lor timangannya hari minggu mesti awa kewangi malaka nyaman aku patung 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 sing seneng kesenian tuh wocoknya eh tuleng-tuleng kesini nih ada hal di sini naik lebih diperjelas lagi ini candi yang tadi ini ini develop itu advert ini ada hal yang tahu postsiki ini candi apa ini tapi di sini nggak ada informasi nah ga lihat soalnya to the Oke ini ada yang unik di sini, ini di sini ada miniaturnya Candi Borobudur Masuknya lewat sini, banyak patung-patung, ini ada miniatur Candi Borobudur, jadi mungkin yang belum pernah ke Borobudur, ya kurang lebih seperti ini, paling tidak bisa tahu di CI, lihat miniaturin di sini Pancenitolan merenekan jepur itu tidak enak bro, oke ini aku mencoba kolam renangnya, ini tidak terlalu dalam sih sebenarnya, cuma sampai dada orang dewasa, Sebagai informasi tinggiku kurang lebih 170, dan ini dalemnya cuma sampai dada, ya lumayan, banyu ini adem, seger dikelilingi pohon-pohon rindang Paling enaknya hari biasa, mumpung esok cuti, kalau ke sini pas weekend, hari minggu, bisa renang sendirian kayak gini, lumayan adem banyu ini, enak pas sepi, esok nyoba IKB, dan gak kemeruyuk, campur corona Kalau ke sini harus vaksin dulu ya, soalnya tadi sempat ditanyain vaksin di depan, gak perlu banyak sih, yang penting ada kartu vaksin, semuanya sudah oke Di ujung sana itu kayaknya bangunan untuk toilet, jadi kalau mau ganti baju, disitu tempatnya Wess, mari renang, semuanya mantas, dan saat ini lanjut dalam bagian buri, ini ada parkirannya elf, bisa parkir di sini ternyata Waktu ada rombongan-rombongan, bisa mampir ke sini juga, dan di sini ada apa ya, itu sebelah kiri kali, di sana ada dalam mana, Nah, ini ada patung-patung lagi, emang di sini ke tempatnya patung, mpunnya bengi horor buka ini Masuknya dalam patung-patung di sini, isinya semuanya patung, 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 dan patung Ini tempat memang untuk yang suka seni, artistik, mungkin sangat cocok untuk main-main ke sini Tapi tempat ini emang enak, horor, rindang tempatnya Usra, ini sepertinya bagian terakhir dari tempat ini, dan isinya juga sama, candi, patung, emang di sini itu kesannya memang benar-benar kayak di Bali sih Ini candi-candi gitu, entah ini patung-patung dari zaman kerajaan Yang jelas ini bukan asli, ini memang maksudnya asli itu bukan asli dari zaman-zaman kerajaan Tapi emang dibuat lagi, sedemikian rupa, hingga sangat bagus Oke, sepertinya sampai sini dulu ya jalan-jalan kali ini Besok-besok tak update lagi, enaknya mau jalan-jalan kemana Thank you Thank you